Halo, jumpa lagi dengan saya Ridwan di Only Ridwan Youtube Channel Assalamualaikum Kali ini kita akan membahas video tutorial bagaimana cara membuat brosur dengan tema pendaptaran siswa baru tahun ajaran 2020-2021 Sebentar lagi kita akan memasuki tahun ajaran baru Salah satu senjata untuk promosi adalah brosur Nah kita akan mencoba membuat brosur seperti yang tampak pada monitor anda saat ini Untuk file CDR-nya akan saya bagikan ke teman-teman semua Jika video ini sudah mendapatkan 100 like Ayo teman-teman bantu like dan share-nya Dan untuk penjelasan secara teori sudah saya sampaikan di blog Beserta ukuran-ukurannya Nah ini penjelasan secara teori teman-teman Sudah saya sampaikan secara lengkap Langkah demi langkah Lengkap dengan ukuran-ukurannya Nah ini nanti akan saya share file CDR-nya Setelah video ini mendapatkan 100 like Mohon bantu like dan share-nya Nanti link downloadnya akan saya aktifkan di sini Dengan password Only Ridwan Baik kita mulai bagaimana cara membuat brosur ini Dan bagi teman-teman yang belum subscribe Jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan loncengnya Agar teman-teman dapat mengetahui update video saya selanjutnya Dan jika video ini bermanfaat jangan lupa like dan share-nya Baik saya buka Corel Nah disini saya masih menggunakan Corel X7 atau Corel 17 Dan dapat juga menggunakan Corel versi-versi yang lainnya Nah ini adalah desain jadinya Kita akan mencoba membuat seperti ini teman-teman Kita akan buat dulu template-nya Seperti ini Pelan-pelan saja Langkah pertama buat dokumen baru File New Atau Ctrl-N pada keyboard Ukuran kertasnya A4 Unitnya saya Pilih cm Untuk orientasinya saya memilih landscape Color mode-nya CMYK Rendering resolusinya 300 dpi Saya OK Nah seperti ini Langkah pertama kita akan Membagi tempat kerja kita ini menjadi dua bagian Ada bagian kiri dan bagian kanan Double klik Pada Rectangle Tool Akan tercipta sebuah kotak sebesar area kerja Double klik saja Double klik Seperti ini Terus kita buat lagi kotak kecil Saja disini Kita duplikat teman-teman Duplikat Di kanan Terus kita akan samakan Ukurannya Saya block semua seperti ini Terus saya geser kesini Nah kita udah punya dua objek Seperti ini Nah langkah berikutnya Kita akan membuat Bagian atas Untuk Browser Sebelah kiri Ini Buat sebuah kotak dengan rectangle tool Begini Saya zoom Begini ya Dengan ukuran Tingginya 0,7 0,7 Seperti ini Lebarnya selebar Kotak utama Browser sebelah kiri ini Pandangnya Disamakan saja Terus saya posisikan Di sudut sini Kayak begini Berikutnya buat kotak kembali Kita buat kotak kembali Saya duplikat saja begini Dengan ukuran 3,3 cm Tingginya Seperti ini Kita posisikan disini Oke Nah berikutnya Buat kotak kembali Dengan ukuran 4 x 4 Lebarnya 4 Tingginya 4 Kita Convert kotak ini menjadi Kurpa Kita akan buat segitiga Klik kanan Convert to kurpa Aktifkan shape tool Baru Di sini Double klik saja Untuk menghapus titiknya Double klik Nah berikutnya kita posisikan Di sudut sini Oke Setelah itu Segitiga ini kita duplikat Begini Klik kanan Duplikat lagi Kesini Seperti ini Untuk jarak Teman-teman atur saja Sesuai dengan keinginan Nah sudah seperti ini Sudah seperti ini Kita akan Menciptakan Objek Dengan menggunakan Smart field Dari tumpukan Kotak dan segitiga Ini smart field Kita akan menciptakan Kot Objek Pertama kita pilih dulu Warnanya Sesuai dengan keinginan Di sini Misalkan Terus saya ciptakan kotak lagi Di bagian sini Di bagian sini Bagian sini Dan bagian sini Setelah itu Ganti warnanya lagi Kita ciptakan Objek lagi Bagian sini 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 Dan sini Nah begitu Sudah seperti ini Tinggal di Hapus Tinggal dihapus Garisnya yang Sebagai panduannya Kita delete Delete Ini delete Ini delete Dan ini delete Nah untuk yang ini Di apakan Kita akan Gabungkan Ini kan pisah-pisah nih Gabungkan Pilih ini Tekan shift Pilih ini Pilih ini Pilih ini Duel Oke Seperti ini Berikutnya Oh belum Belum nyambung Ini sama ini Duel Oke Ini sama ini Duel Oke Ini 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 Memilihnya Tekan shift ya teman-teman Duel Ini udah Jadi Blok semua Baru Hilangkan tanda Hilangkan garisnya Bisa disini Pilih non Atau ada tanda silang ini Klik kanan Pilih non saja Nah ini udah Jadi teman-teman Berikutnya Buat kotak kembali Buat kotak Dengan menggunakan rectangle tool Tekan Control Biar benar-benar Sama sisi kotaknya Dengan ukuran 7x7 Seperti ini Kita tempatkan disini Untuk menempatkan gambar utamanya nanti Berikutnya Buat kotak lagi Lebih kecil Di dalamnya Tekan control kembali Ukurannya 6.5x6.5 Diposesikan Ketengah sini Nah Seperti itu Yang ini saya kasih warna Ini dulu Saya akan ambil warna CMYK Misalkan saya kasih warna Yang agak-agak gelap Oh ini bagian luarnya Begini luarnya saya kasih warna itu Dalamnya saya kasih warna Abu-abu aja Nah begini Kita letakkan disini dulu aja Oke selanjutnya kita akan membuat Object Seperti ini Nah seperti ini Oke Begini ya Langkah pertama Buat kotak Tekan control Dengan ukuran kotaknya itu 0,7 Lebar dan tingginya Kita posisikan Kesini Oke Berikutnya Buat lagi Sebuah kotak Dengan ukuran 7,6 Lebar dan tingginya 7,6 Seperti ini Baru klik kanan Konpetuk kurupa Ganti ke shape tool Titik ini kita hapus Double klik Baru kotak ini Atau CG3 ini Diposisikan kesini Oke Oke sudah seperti ini Baru kita duplikat CG3 ini Begini Untuk panduannya Kita buat kotak Disini Dengan Lebar 1,5 Saya masukkan disini 1,5 Nah begini Ini untuk Meletakkan disini Panduannya aja Nah gitu teman-teman Berikutnya ini kita duplikat Klik kanan Gak saya dulu Baru klik kanan Saya balik Saya balik begini Saya letakkan disini Oke Ini juga sebagai panduannya Saya putar 90 derajat Saya letakkan disini Oke ini saya duplikat juga Baru saya letakkan disini Ini untuk panduannya aja teman-teman ya Ini saya delete Kotak panduannya Nah berikutnya Berikutnya Ini saya geser dulu deh Nanti mengganggu saat pembuatannya Saya geser kesini Oke Nah berikutnya Dengan menggunakan Smart Fill Tool Kita akan menciptakan Objek baru Tentukan dulu warnanya Disini dan disini Nah berikutnya Segitiganya kita delete Kotak ini kita Kembalikan ke posisinya Kalau misalkan Kurang Pas Posisinya kita buat garis dulu Teman-teman Buat garis Dengan menggunakan Freehand dari sini Kesini Kurus aja Tekan Shift Kesini misalkan Oke Nah ini Kotak ini Kita geser Kesini Kesini Kenakan garisnya Oke Nah begini teman-teman Oke Nah yang ini Petak ini Saya panjangkan Saya panjangkan Dengan menggunakan Set Tool Panjangkan begini Tekan Shift Geser dulu Baru tekan Shift Nah Begini teman-teman Saya panjangkan Yang ini juga sama Tekan Shift Block dulu Titiknya Baru Geser Baru tekan Shift Setelah digeser Baru tekan Shift Nah gitu Ini baru kita potong Kesini Tekan Shift Pilih Kepik Tool dulu Pilih objeknya Tekan Shift Baru pilih Objek berwarna biru Akan tampil kelompok shaping Pilihnya adalah trim Seperti itu Nah yang ini Kita akan gabungkan Dengan ada kotak disini Kita buat kotak teman-teman Buat kotak Ukurannya Panjangnya 5 Terus Tingginya adalah 1,5 Saya letakkan disini Nah ini Nah ini Kalau misalkan kurang panjang Ngepet Kita ngepetkan aja lagi Nah gitu teman-teman Dikasih warna Biru Oke sudah Sudah seperti ini Baru kotak ini Kita akan Gabungkan Pilih kotak ini Tekan Shift Pilih objek yang ini Baru di Well Gabungkan seperti ini Garisnya kita pindah ke bawah Atau ditebalin dulu Ambil warnanya Samakan dengan warna ini Tebalin jadi 2 Misalkan Nah gitu Kita pindah ke bawah Ke kanan Order To back Nah yang ini Kasih warna Ini Gitu teman-teman Oke sudah selesai Hapus garisnya Klik kanan Pada tanda silang Atau Pilihnya adalah Non Ini juga pilihnya adalah Non Baru buat kotak-kotak Disini Untuk variasi saja Ukurannya bebas Saya letakkan disini Saya boleh kotak disini Saya lesa kiri Kecilkan Letakkan disini Saya letakkan lagi disini Nah ini untuk variasi saja Nah berikutnya Kita akan buat bagian bawah Ini Puternya Buat kotak Dengan ukuran 11 11 Kali 0.4 Nah gini Kita posisikan Kotak ini Di sudut sini Oke Buat kotak lagi Dengan panjang yang sama Dengan ukuran tingginya 1 cm Seperti ini Posisikan Sini Oke Berikutnya buat kotak Dengan ukuran 6.4 Kali 6.4 Diposisikan kesini Jangan lupa Jangan lupa Klik kanan Konpet Tukur Rupa Ganti ke Set tool Kita akan hapus Titik sebelah sini Nah Begini Kita inginkan Terus buat lagi Segitiga Ini seduplikat saja Ukurannya Adalah 1.5 Dikali 1.5 Enter Ini saya posisikan Di sudut sini Teman-teman Nah Gitu Nah Itu yang Kita Akan buat Berikutnya Kita akan Menciptakan Objek Baru Dengan Menggunakan Smart Fill Yang pertama Itu adalah Klik disini Klik disini Klik disini Klik disini Sama Klik disini Bawah sini Ganti Warnanya Adalah Putih Untuk disini Ganti Warnanya Adalah Ini Nah Gitu Setelah Begitu Baru Kita Hapus Garis-garis Garis-garis Garis yang Tidak kita inginkan Delete Delete Ini saya Biasa sedikit Ini saya Delete Ini saya Posisikan Kembali Kesini Oke Yang ini Saya Delete Nah Ini garis-garis Yang lainnya Kita akan Well Pilih ini Tekan Shift Pilih yang ini 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 Well Jadi satu Nah Ini yang kita Inginkan Gini teman-teman Block semua Baru Pilih ini Pilihnya Non Ini udah jadi Di bagian sini Sudah Jadi Nah Berikutnya Ada penambahan Pembuatan kotak Disini Hasil begini Klik kanan Kasih warna Abu-abu Kita transparankan Seperti ini Hapus garisnya Ini variasi aja Teman-temannya Juga kita pindah ke atas Order to crown Seperti itu Oke ya Nah berikutnya Kita akan Mendesain Untuk bagian Kanannya Dan kanannya Langsung disini aja Buat kotak Dengan ukuran Panjang 13 Tingginya 1,2 Seperti ini Kita letakkan Di sudut sini Begini saja Berikutnya Buat kotak Kembali Dengan ukuran 4.6 Lebar Dan tingginya Juga sama 4.6 Setelah itu Kita Klik kanan Convert to kurva Ganti ke Shape tool Kita hapus Titik di sebelah sini Double klik saja Hasilnya seperti ini Kita posisikan disini Sudut sini Oke Berikutnya Kita Duplikat Begini Duplikat lagi Begini Ukurannya Disesuaikan saja Sesuai dengan Keinginan saja Teman-teman Berikutnya Kita akan membuat Objek baru Dengan menggunakan Smart fill tool Smart fill Pilih Warna Klik disini Klik disini Disini Dan disini Pilih warna lagi Baru kliknya Disini Disini Dan disini Garisnya diapakan Dihapus saja Delete 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 Oke Udah gini Diblok semua Klik kanan pada tanda silang Untuk menghapus garisnya Yang ini digabungkan dulu teman-teman Ini Tekan sip Ini dan ini Pilihnya adalah Well Ini dan ini Juga ini Pilihnya adalah Well Lalu yang ini Kita akan panjangkan ke sini Dengan menggunakan Ini Shape tool Blok begini Geser titiknya Tekan sip Baru pindah ke atas Kanan Order to front Nah Begini yang kita inginkan Berikutnya buat kotak Buat kotak Begini Dengan ukuran Panjangnya adalah 6.5 Tingginya adalah 2,4 2.4 Nah Begini Begini kotaknya Buat kotak lagi Dengan ukuran 3.3 Di kali 3.3 3.3 Convert Klik kanan Convert Tekor Rupa Atikan Shape tool Kita hapus titiknya di bagian bawah sini Berikutnya kita akan Berikutnya Berikutnya di bagian bawah sini Seperti ini Oke Baru kita Duplikat lagi Begini Baru Duplikat lagi Begini Nah Gila teman teman Aktifkan smart fill tool Kita akan menciptakan Objek Baru Yang ini dulu Pilih warnanya lagi Dan Dijak Gini Sudah begini Yaudah Yang ini Kasih warna Abu-Abu Garisnya kita Delete 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 Gitu ya Kalau di block semua Hapus garisnya Sudah seperti ini Kita group Jangan lupa Diposisikan Kesini Begini Baru kita Duplikat Sebanyak 5 Kesini Nah ini kan Kelebihan Tergeser Kesini Oke Bisa begini Gak apa-apa Kita duplikat Kembali Kesini Kesini Dan kesini Oke Oke ya Nah Berikutnya bagian bawah sini Bagian bawah sini Kita akan buat juga Bagian bawahnya Buat kotak Kita samakan posisinya disini Yang bagian bawah Kasih warna putih Buat lagi kotak Kita samakan posisinya dengan disini Kasih warna Sama Begini Terus buat kotak lagi Ukurannya bebas aja Kasih warnanya Begini Diblok semua Baru Hapus garisnya Oke Sudah jadi Berikutnya buat kotak Seperti ini Seperti ini Itu ya Ukurannya 2,8 Kali 1,8 Buat kotak Disini Buat kotak Ukurannya 2,8 Kali 1,8 Lalu kita posisikan Di sudut sini Oke Begini Kita duplikat Geser Tekan shift Posisinya atur Berduplik kanan Begini Berkontrol D pada keyboard Untuk jaraknya sama Ini Ini jaraknya sama Kalau lagi semua seperti ini Geser ke bawah seperti ini Tekan shift Baru Klik kanan Sudah jadi Kasih warna Sesuai dengan keinginan Begini misalkan Nah ini template kita sudah jadi teman-teman Tinggal teman-teman menambahkan garis Misalkan seperti ini Ada garis begini Garis begini Itu simple banget Teman-teman buatnya Misalkan begini Saya ambilkan contoh satu ya Garis dengan prehand Dari sini Sini boleh Klik Geser ke sini Tekan shift saja Posisinya biar sempurna Begini Dari sini ke sini Tekan shift Oke Kasih warna Kuning 3 misalkan Oh kebesaran Kebesaran tidak Saya ambil 2 saja Oke Kemudian buat kotak Tekan control Biar kotaknya benar-benar sama sisi Tetapkan di sini Oke Kasih warna kuning Oke Begitu Untuk garis yang lain Silahkan teman-teman coba Buat Samakan seperti ini Metode membuatnya Kalau begini Disini Diteransparankan saja Teman-teman Buatnya Begini kan Diteransparankan dengan menggunakan ini Diteransparankan Silahkan teman-teman buat Tinggal menambahkan Teks logo dan gambar Saya copy saja Dari sini Saya copy begini Control C Saya terpaste gitu ya Ini juga sama Ini saya ambil Ini saya ambil Ini juga saya ambil Saya ambil Saya ambil Saya ambil Control C Saya paste Nah Itu teman-teman Ini diteransparankan teman-temannya Teksnya diteransparankan Diputar Buat teks biasa Diputar 45 derajat 45 derajat Oke ya Kalau gambar-gambar yang ini Ini Tinggal teman-teman download saja Formatnya PNG Gitu teman-teman Saya copy Control C Saya paste Gitu teman-teman Kalau untuk gambar-gambar ini Ini PNG saja Saya copy Saya paste Gitu ya Ini juga saya ambil Saya copy Saya paste Itu gambar-gambarnya Simple banget teman-teman Tinggal ambil saja Dan ini saya ambil Di kanan Saya edit Dulu Terus ini saya Copy Saya kembalikan dulu Di sini saya paste Nah Gitu teman-teman Terus ini Baru klik kanan Power clip Pasta ke dalam sini Klik kanan edit Juga digeset Baru klik kanan finish Buka foto-foto di sini Caranya sama Nah itulah teman-teman Bagaimana cara Membuat Brosur Dengan tema Pendaptaran siswa baru Tahun ajaran 2020 2021 Semoga tutorial ini Bermanfaat Jangan lupa Like And share Sekali lagi Bagi teman-teman Yang belum subscribe Jangan lupa Klik tombol subscribe Bagi teman-teman Yang belum berlangganan Dan tentunya gratis Jumpa lagi Di video tutorial Saya selanjutnya Susah selalu Untuk Anda Assalamualaikum Sampai jumpa